Rahasia di Balik Kekuatan Perisai dan Anting-Anting Karna Karna merupakan salah satu tokoh terpenting dalam kisah epik Mahabharata. Karna merupakan salah satu putra tertua dari Dewi Kunti dari Anugerah Dewa Surya karena mantra yang diberikan oleh Resi Durwasah. Saat kelahirannya, Karna dianugerahi sebuah perisai atau baju zirah dan sepasang anting-anting emas yang akan melindunginya dari segala serangan senjata apapun. Dikisahkan jika perisai itu tidak bisa ditembus oleh segala jenis senjata atau astra tersakti dalam Mahabharata seperti Cakra Sudarsana, Brahmastra, dan Pasupatastra. Namun di balik semua itu, apa sebenarnya yang membuat perisai itu sangat kuat sehingga membuat musuh-musuhnya hingga para Dewa menjadi gentar akan sosok Karna. Dalam postingan kali ini, Mimin akan mengulas tentang rahasia di balik kekuatan perisai yang dimiliki Karna. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, bagi sobat pecinta serial Mahabharata yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa dukungannya untuk mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Serta nyalahkan juga tombol notifikasinya agar para sobat pecinta serial Mahabharata tidak ketinggalan kisah-kisah serial Mahabharata khususnya yang tidak ditayangkan di TV. Dalam kisah epik Mahabharata, Karna dilahirkan dengan dianugerahi perisai sakti yang disebut dengan kawaca dan sepasang anting-anting yang disebut kundala. Di mana perisai dan anting-anting itu menyatu dengan tubuh Karna yang berfungsi untuk melindungi dirinya dari segala jenis serangan senjata. Dikisahkan jika perisai yang melekat di tubuhnya itu berfungsi untuk melindunginya dari kematian. Sedangkan kedua antingnya dikatakan berfungsi untuk membantunya pulih dari cedera terparah dengan cepat. Dikatakan jika selama perisai dan anting-anting itu masih selalu bersamanya, maka Karna tidak akan bisa terkalahkan sebab perisai tersebut tidak dapat ditembus oleh segala macam jenis senjata. Dijelaskan dalam Bapwana Parwa dari Mahabharata, di dalam perisai dan anting-anting Karna dikatakan mengandung Amrita yaitu air suci keabadian sehingga membuatnya menjadi kebal dan tidak akan bisa ditembus oleh segala astra tersakti termasuk Cakra Sudarsana, Trisula, Pasupatastra dan Brahmastra yang sama sekali tidak akan bisa menembus perisai Karna. Selain itu, dalam Mahabharata terdapat sebuah percakapan antara Dewa Surya dengan Dewi Kunti. Di mana Dewa Surya mengatakan jika putra yang dianugerahkannya kepada Kunti akan dipersenjatai dengan kekuatan perkasa serta dihiasi dengan perisai dan anting-anting dari surgawi. Perisai dan anting-anting tersebut terbuat dari Amrita yang di mana tidak akan ada kekuatan di seluruh semesta ini yang akan dapat menembus perisainya itu. Dewa Surya juga mengatakan, jika kemilau sepuhan dari anting-anting dan perisai itu akan selalu menjadi penerang kegelapan hidup karena serta akan menjadi penuntun jalan hidupnya. Dan karena kekuatan dahsyat perisai serta anting-anting itu, maka Dewa Indra dalam penyamarannya yang memanfaatkan kemurahan hati dari Karna kemudian meminta perisai Karna dengan menyamar sebagai seorang Brahmana. Hal itu dilakukan untuk membantu Arjuna agar dapat mengalahkan Karna dalam medan perang di Kuru Setra. Karena selama perisai itu masih melekat di tubuh Karna, maka sudah dipastikan Arjuna akan kalah dalam perang dahsyat Bharata Yudha. Dikisahkan Karna-Karna yang terkenal dengan sosok kemurahan hatinya yang tidak akan menolak permintaan apapun dari seorang Brahmana, Karna pun kemudian memotong kulit di bagian bawah perisainya dan menyumbangkan perisai serta anting-antingnya kepada Dewa Indra. Hal itu pun menimbulkan kesakitan yang begitu luar biasa pada diri Karna yang membuat Dewa Indra menjadi sangat kagum atas kemurahan hati Karna. Dewa Indra kemudian menganugerahkan sebuah senjata sakti yang bernama senjata konta sebagai pengganti dari perisai dan anting-anting Karna yang diberikan kepadanya. Itulah ulasan tentang rahasia dibalik kekuatan perisai dan anting-anting dari Karna yang ditakuti oleh semua musuh-musuhnya hingga para Dewa. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi semua Sobat Pecinta Serial Mahabharata dan sampai jumpa di video selanjutnya. Suksema! Sobat Pecinta Serial Mahabharata